Hinaklana. Bab 79. Jatuh ke sumur ditimpa batuk pula. Waktu ia memandang keluar dari hotel itu, dilihatnya rumah-rumah penduduk itu satu persatu mulai memancarkan cahaya lampu. Tidak lama kemudian hampir sekeliling sudah rata terpasang lampunya, hanya saja keadaan tetap sunyi. Di atas langit bulan sabit tampak memancarkan sinarnya yang remang redup. Meski Ting Ching pernah malang melintang di dunia kangong, tapi pertempuran sengit di atas Sian Hiniya semalam benar-benar sangat berbahaya, bila dibayangkan kembali rasanya masih mengerikan. Jika seorang diri, biarpun keadaan lebih buruk sepuluh kali juga Ting Ching tidak gentar, tapi sekarang ia memimpin berpuluhan anak murid Hingsan Pei, mau tak mau ia harus memikirkan keselamatan mereka. Diam-diam ia berdoa semoga Buddha memberkai kekuatan baginya sehingga para murid yang dipimpinnya itu tidak mengalami cedera apa-apa. Kalau perlu biarlah ia sendiri yang menjadi korban, yang lain semoga selamat pulang sampai di Hingsan. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah timur laut sana berkumandang suara jeritan orang perempuan, tolong, tolong oong di tengah malam sunyi senyap itu, suara jeritan tajam itu kedengaran menjadi tambah ngeri. Ting Ching rada terkesiap, suara itu terang bukan suara anak murid Hingsan Pei. Ia coba mengawasi jurusan datangnya suara itu, tapi tidak tampak sesuatu. Segera terlihat Gijing bertujuh berlari ke timur laut, tentunya mereka sengaja memeriksa ke sana. Tapi sampai lama kelompok Gijing itu tidak tampak muncul kembali. Supek, coba Tecu dan enam semua air lain pergi melihat ke sana, mohon Gihou. Ting Ching mengangguk. Segera Gihou memimpin kelompoknya berlari ke timur laut sana. Sinar pedang gemilapan di tengah malam sunyi, tidak lama kemudian lantas menghilang dalam kegelapan. Selang sebentar lagi tiba-tiba suara jerit tajam wanita tadi berkumandang pula, tolong, ada orang terbunuh, tolong anak murid Hingsan Pei saling pandang dengan bingung karena tidak tahu apa yang terjadi di sana. Anehnya kelompok-kelompok Gijing dan Gihou itu sampai sekian lamanya masih belum tampak kembali. Jika ketemu musuh mengapa tiada terdengar suara pertempuran? Mendengar suara wanita yang minta tolong itu para murid Hingsan Pei yang berhati luhur itu sama memandangi Ting Ching Sutai untuk menunggu perintah pergi memberi pertolongan. Ihsoh, kata Ting Ching kemudian, kau lebih tua dan lebih pengalaman, boleh kau bawa enam sumu air, tak peduli apa yang terjadi hendaklah segera kirim orang kembali melapor padaku. Ihsoh yang disebut adalah seorang wanita setengah umur, asalnya adalah babu yang melayani Ting Sian Sutai di Pekinem, Hingsan. Kemudian karena dia memperlihatkan kerajinan kerja dan keluhuran jiwa, akhirnya Ting Sian Sutai telah menerimanya sebagai murid. Begitulah Ihsoh lantas mengiakan dan membawa enam temannya berlari ke arah timur laut sana. Akan tetapi aneh bin ajaib, kepergian ketujuh orang ini pun seperti batu dilemparkan ke laut, ditunggu sekian lamanya tetap tidak kembali. Keruan Ting Ching tambah gelisah, ia pikir mungkin musuh telah pasang perangkap sehingga ke-21 muridnya itu terpancing ke sana dan kena ditangkap satu per satu. Ia coba tunggu lagi sejenak, ternyata suara jerit permintaan tolong tadi tidak berjangkit lagi, suasana juga tetap sunyi. Kata Ting Ching kemudian, Gicip dan Gicin, kalian 14 orang tinggal saja di sini, rawatlah teman-teman yang terluka itu. Tak peduli apa yang terjadi jangan sekali-kali meninggalkan hotel agar tidak terjebak akal pancingan musuh, Gicip dan Gicipin berdua mengiakan dengan memberi hormat. Di arah timur laut situ adalah sederetan rumah, keadaan gelap gulita, tiada penerangan juga tiada sesuatu suara. Dengan suara bengis Ting Ching membentak, kaum iblis mo kau, kalau berani hayolah keluar untuk bertempur, macam orang gagah apa main sembunyi-sembunyi seperti tikus sampai setian lamanya tiada jawaban apa-apa dari dalam rumah. Tanpa pikir lagi Ting Ching mendepak pintu rumah di depannya, krak, palang pintu patah dan daun pintu terpentang lebar. Tapi di dalam ruang gelap gulita entah ada penghuninya atau tidak. Ting Ching tidak berani menerobos masuk begitu saja, ia berseru, Gihau, Gijing, Ihsoh, apakah kalian mendengar suaraku namun di tengah malam sunyi itu hanya kumandang suaranya yang terdengar, habis itu keadaan kembali hening lagi. Kalian bertiga ikut rapat di belakangku, jangan seberangan berpisah, kata Ting Ching sambil menoleh kepada giling bertiga. Segera ia mengitari rumah-rumah itu satu keliling, tapi tiada tampak sesuatu yang mencurigakan. Ia coba melompat ke atas rumah, dari situ dipandang sekelilingnya. Keadaan juga tenang tenteram. Percuma saja Ting Ching memiliki ilmu silat tinggi, kalau musuh tetap tidak muncul benar-benar dia mati kutu. Ia menjadi gelisah dan menyesal pula telah mengirim kelompok-kelompok muridnya keluar sehingga masuk perangkap musuh. Mendadak hatinya tergetar, cepat ia melompat turun terus berlari kembali ke hotel tadi dengan ginkang yang tinggi, sebelum masuk hotel ia sudah berseru, Gicit, Gicin, adakah kalian melihat sesuatu akan tetapi tiada jawaban seorang pun dari dalam hotel. Cepat ia menerjang ke dalam, namun hotel itu sudah kosong, beberapa muridnya yang terluka dan terbaring di situ juga sudah menghilang entah kemana. Dalam keadaan demikian, betapapun tenang dan sabarnya Ting Ching juga tak bisa menguasai perasaannya lagi. Tangan yang memegang pedang sampai gemetar. Jika sekaligus Ting Ching dikepung berpuluh jago musuh dan dirinya pasti akan binasa, rasanya satu jaripun Ting Ching takkan gemetar. Tapi sekarang berpuluh anak murid Hingsan Pei mendadak telah lenyap begitu saja tanpa menimbulkan sesuatu suara apapun, mau tak mau Ting Ching merasa cemas, tenggorokan serasa kering, otot tulang sekujur badan serasa lemas semua. Namun rasa lemas begitu hanya terjadi sekejap saja, segera ia menarik nafas dalam-dalam, seketika semangatnya terbangkit lagi. Ia coba periksa seluruh pelosok hotel itu, ketika sampai di pekarangan depan di bawah pohon mendadak ditemukannya sebuah sepatu. Cepat ia menjemputnya, itulah sebuah sepatu kain wanita, jelas adalah sepatu orang Hingsan Pei sendiri. Bahkan sepatu itu rasanya masih hangat-hangat, terang sepatu itu baru saja terlepas dari anak muridnya yang tertawan musuh. Anehnya jarak tempat itu tidak terlalu jauh, mengapa tiada terdengar apa-apa. Ting Ching tenangkan diri sebisanya, lalu berseru, Oh Ji, Ko Anji, Gilin, lekas kalian ke sini, lihatlah ini sepatu siapa, namun di tengah malam buta itu hanya terdengar kemandang suaranya sendiri, sedikit pun tiada jawaban beroh bertiga. Diam-diam Ting Ching mengeluh di dalam hati, cepat ia menerjang keluar lagi dan berteriak, Oh Ji, Ko Anji, Gip Ns Baikai Jusi. Leng, di mana kalian berada nyata benar, bayangan ketiga murid kecil itu pun sudah lenyap. Menghadapi peristiwa luar biasa ini, dari cemas Ting Ching menjadi murka malah, ia terus melompat ke atas rumah dan berteriak sekerasnya, Kawanan Iblis Mokau, kalau berani keluarlah bertempur mati-matian, main senunyi dan pura-pura seperti setan terhitung orang gagah macam apa ia mengulangi teriakannya beberapa kali, tapi sekelilingnya tetap sunyi-senyap. Ia coba mencaci maki, namun di tengah kota yang berpenduduk ratusan rumah itu seperti cuma tinggal ia sendiri saja. Sebagai seorang nikoh suci, meski mencaci maki juga pakai kata-kata yang sopan, kata-kata yang kasar tidaklah diucapkannya. Selagi kehabisan akal, tiba-tiba tergerak pikirannya, segera ia berseru lantang, Wahai kaum Iblis Mokau. Jika kalian tetap tidak unjuk diri, itu berarti membuktikan Tong Hong Put Pei adalah kaum pengecut yang tidak tahu malu dan tidak berani menghadapi kaum Cim Pei kami secara terang-terangan. Huh, Tong Hong Put Pei apa? Yang benar adalah Tong Hong Pit Pei. Hayo, Tong Hong Pit Pei, kalau berani keluarlah menghadap ini koh tua. Hah, dasar Pit Pei, sudah kuduga kau pasti tidak berani, ia tahu segenap anggotamu kau paling hormat kepada kau cu mereka, Seng Kau Cu dipuja sebagai malaikat dewata yang diagungkan. Jika nama Seng Kau Cu dihina, maka para anggota Mokau pasti akan membela mati-matian nama baik kau cu mereka jika tidak mau dianggap sebagai pengkhianat. Akal Ting Ching itu ternyata membawa hasil, lenyap suaranya tadi, mendadak dari rumah-rumah itu telah membanjir keluar tujuh orang, tanpa mengeluarkan suara serentak mereka melompat ke atas rumah sehingga Ting Ching terkepung di tengah. Munculnya musuh-musuh itu membuat senang hati Ting Ching. Pikirnya, akhirnya kaum iblis kalian ini kena kemaki keluar juga. Biarpun aku harus mati juga lebih senang daripada aku kehilangan sasaran seperti dipermainkan setan, ketujuh orang itu ternyata tidak membawa senjata, mulut mereka pun bungkam, mereka hanya berdiri mengelilingi Ting Ching. Dimanakah anak murid kami? Mereka telah diculik kemana bentak Ting Ching dengan gusar. Namun ketujuh orang itu tetap bungkam. Kedua orang yang berdiri di sebelah kirinya berusia tahun 1950-an, air muka mereka tampak kaku seperti mayat. Baik, lihat serangan bentak Ting Ching sambil terus menusuk ke dada salah seorang itu. Di tengah kepungan musuh, sudah tentu Ting Ching mengetahui serangannya sukar mencapai sasarannya. Maka tusukannya itu hanya percobaan belaka, sampai di tengah jalan segera ia menarik kembali pedangnya. Tapi orang yang berada di depannya sungguh niyai, rupanya ia pun menduga serangan Ting Ching itu cuma percobaan saja, maka terhadap tusukan Ting Ching itu sama sekali ia tidak menggubris, tidak ambil pusing dan tidak menggelap. Namun setiap jago silat kelas wahid, setiap gerak serangannya selalu bisa berubah, dari sungguh-sungguh bisa menjadi pura-pura, dari pura-pura mendadak bisa menjadi sungguh-sungguh pula. Maka waktu melihat sasarannya diam saja, tusukan yang mestinya akan ditarik kembali itu mendadak tidak jadi, sebaliknya ia terus mengerahkan tenaga dan ditusukan ke depan dengan lebih cepat. Pada saat itulah sekonyong-konyong dua sosok bayangan orang menyelingap maju, kedua tangan masing-masing sama mencengkeram ke pundak kanan kiri Ting Ching. Cepat Ting Ching menggeser ke samping, seperti kitiran pedangnya memutar balik untuk menebas tubuh lawan yang berperawakan tinggi besar. Dengan gesit orang itu pun melangkah mundur, dengan mengeluarkan suara nyaring ia pun sudah bersenjata sekarang, itulah sebuah perisai yang berat. Perisai itu terus dihantamkan ke batang pedang Ting Ching. Namun pedang Ting Ching sudah keburu berputar ke arah lain, seorang kakek di sebelah kiri lantas ditusuk pula. Ternyata kakek itu tidak gentar terhadap senjata tajam, dengan sebelah tangan segera ia hendak mencengkeram pedang Ting Ching. Di bawah sinar bulan yang remang-remang terlihat tangannya, seperti memakai sarung tangan hitam, dapat diduga tentu sarung tangan yang tidak mempan senjata, makanya berani merebut pedang dengan bertangan kosong. Dalam sekejap saja Ting Ching sudah bergebrak beberapa jurus dengan lima di antara tujuh musuh. Dirasakan semuanya adalah lawan-lawan tangguh, jika satu lawan satu atau satu lawan dua tentu Ting Ching tidak gentar, bahkan yakin bisa menang. Tapi sekarang tujuh musuh maju sekaligus dan bekerja sama dengan rapat, terpaksa Ting Ching hanya bisa bertahan saja dan sukar balas menyerang lagi. Makin lama makin gelisah juga Ting Ching akan kere bertempur ke tujuh musuh, jelas mereka menggunakan semacam barisan yang sangat rapi dan teratur. Pikirnya, tokoh-tokoh Mokau yang ternama hampir semuanya ku kenal namanya, senjata dan ilmu sila yang dimainkan iblis-iblis itu cukup diketahui Ngo Gatiampe kami. Tapi ketujuh orang ini ternyata belum dikenal dan tak pernah terdengar pula nama mereka. Nyata akhir-akhir ini pengaruh Mokau sudah maju sepesat ini sehingga banyak jago-jago kelas tinggi yang sudi diperalat dengan merahasiakan asal lusul mereka. Beberapa puluh jurus lagi, keadaan Ting Ching tambah payah, napasnya sudah mulai terengah-engah. Ia menduga jiwanya hari ini tentu akan melayang di kota mati Jipek Poh ini. Sekilas dilihatnya di atas genting rumah telah bertambah beberapa sosok bayangan orang yang mendekam di situ, jumlahnya ada belasan orang. Jelas orang-orang itu sejak tadi sudah sembunyi di situ, semula Ting Ching tidak mengetahui, tapi sesudah bertempur sekian lamanya, setelah Seng Dewi malam rada mendoyong ke barat, bayangan orang-orang itu makin memanjang dan akhirnya dapatlah dilihat sekarang. Diam-diam Ting Ching mengeluh, selaka, tujuh orang saja aku kewalahan, apalagi di samping masih sembunyi musuh sebanyak itu. Daripada nanti tertawan musuh dan menderita siksaan, lebih baik aku membunuh diri saja. Meski agama Buddha melarang bunuh diri, tapi ini adalah bunuh diri di medan perang dan bukan aku ingin membunuh diri. Kematian ku tidak perlu disayangkan, hanya saja berpuluh murid yang ku bawa seluruhnya juga menjadi korban, di alam baka nanti care bagaimana aku harus menghadapi para leluh. Hing San Pei sesudah ambil kebulatan tekat, mendadak ia menyerang tiga kali untuk mendesak mundur musuh, habis itu cepat ia membalikan pedang terus menikam ke ulu hati sendiri. Ketika ujung pedang sudah hampir menancap di dada, tiba-tiba terdengar terang yang keras, tangan Ting Ching tergetar, pedang juga terbentur ke samping. Tertampaklah seorang laki-laki dengan pedang terhunus sudah berdiri di sebelahnya sambil berseru, jangan membunuh diri Ting Ching Sutai, kawan kosan Pei berada di sini, maka terdengarlah suara beradunya senjata dengan ramai, belasan orang yang sembunyi di situ telah melompat keluar serentak dan melabrak ketujuh jago mokau tadi. Lolos dari ilmaut, semangat Ting Ching lantas terbangkit, segera ia putar pedang melabrak musuh pula. Tentu saja ketujuh jago mokau tidak mampu melawan kerubutan belasan jago kosan Pei, apalagi ditambah Ting Ching Sutai, sekali bersuit, beramai-ramai mereka lantas mengundurkan diri ke sebelah selatan. Ting Ching bermaksud mengejar, tapi dari tempat gelap di bawah empersana seketika senjata rahasia berhamburan ke arahnya. Teringat oleh senjata rahasia berbisa mokau yang lihai dan telah melukai beberapa anak muridnya di Sian Hiniya kemarin, Ting Ching tidak berani sembrono, cepat ia putar kencang pedangnya untuk menyampuk senjata-senjata rahasia itu. Karena rintangan itu, ketujuh musuh pun sudah menghilang dalam kegelapan. Ban Hoa Kiam Hoat, ilmu pedang berlaksa bunga, Hing San Pei benar-benar sangat hebat, baru hari ini kami dapat menyaksikannya terdengar pujian seorang di belakang Ting Ching. Sambil memasukkan pedang ke sarungnya, perlahan-lahan Ting Ching membalik tubuh, dalam sekejap saja dari seorang tokoh bulim yang tangkas dan cekatan telah berubah menjadi seorang nikoh tua yang alim dan ramah. Lalu ia merangkap tangan memberi hormat sambil menyapa, banyak terima kasih atas bantuan Tiong Suheng, ia kenal orang yang berdiri di depannya itu adalah adik seperguruan ketua Kosan Pei, si Tiong bernama Tin dan berjuluk Kio Kio Kiam atau pedang bertekuk sembilan. Julukan ini bukan menggambarkan senjata yang dia pakai adalah pedang lengkung sembilan, tapi adalah karena ilmu pedangnya banyak ragam perubahannya. Ting Ching Suheng mengenal Tiong Tin ketika dahulu di antara Ngo Gak Tiam Pei diadakan pertemuan besar di puncak Taisan. Selain Tiong Tin, di antara belasan orang itu ada lima orang lagi yang dikenalnya. Begitulah Tiong Tin lantas membalas hormat, jawabnya dengan tersenyum, dengan sendirian Ting Ching Sutai melawan Cip Sing Sucia dari Mokau dengan ilmu pedang yang maha tinggi, sungguh kami merasa amat kagum, baru sekarang Ting Ching mengetahui bahwa ketujuh lawannya tadi disebut Cip Sing Sucia, Rasul Tujuh Bintang, segala. Agar tidak memperlihatkan pengalamannya sendiri yang cetek, maka Ting Ching tidak menegas lebih jauh, Ia pikir setelah mengetahui siapa nama musuh-musuh itu, tentu kelak akan gampang mencari keterangan lagi. Dalam pada itu orang-orang Kosan Pei telah maju memberi hormat berturut-turut, dua orang di antaranya adalah Sute Ciong Tin, selebihnya adalah angkatan muda, yaitu anak murid. Selesai membalas hormat, lalu Ting Ching berkata, Sungguh memalukan, perjalanan kami ke Hokian ini bersama beberapa puluhan anak murid, tapi di kota inilah mendadak puluhan anak murid itu lenyap semua. Ciong Su Heng, kapan kalian sampai di sini, apakah melihat sesuatu tanda-tanda yang dapat kugunakan sebagai bahan penyelidikan Ting Ching Su Tai adalah suci ketua Hing San Pei, kedudukannya tinggi, wataknya juga angkuh. Ia pikir orang-orang Kosan Pei ini sejak tadi sudah sembunyi di situ, tapi sengaja menunggu dirinya sudah payah, sudah mau bunuh diri barulah mereka muncul membantunya. Kira demikian jelas sengaja hendak membuat malu padanya untuk kemudian memperlihatkan kebesaran Kosan Pei mereka. Tentu saja Ting Ching kurang senang. Cuma saja berpuluhan anak muridnya lenyap mendadak, persoalannya teramat gawat, terpaksa ia mencari tahu kepada mereka. Coba kalau urusannya mengenai dia sendiri, biarpun mati juga dia tidak sudi mengeluarkan kata-kata memohon kepada mereka. Maka Ceng Tin telah menjawab dengan tersenyum, kawanan iblis Mokau memang banyak tipu muslihatnya, kedatangan mereka ini terang direncanakan lebih dulu. Mereka tahu kelihayan Sutai, maka mereka sengaja pasang perangkapu untuk menjebak anak murid kalian. Tapi Sutai tidak perlu khawatir, betapapun kurang ajarnya Mokau rasanya tidak berani mencelakakan jiwa para sumuai itu. Marilah kita turun ke bawah dulu untuk berunding care-care yang baik untuk menolongnya, memangnya Ting Ching tidak mengetahui anak muridnya telah diculik kemana, apalagi dengan tenaganya sendiri melulu juga sukar untuk menolong mereka. Terpaksa ia harus bersabar dan menerima olok-olok orang si Ciong ini. Maka ia lantas mendahului melompat ke bawah. Menyusul Ciong Tin dan rombongannya juga melompat turun, ia mendahului jalan ke sebelah barat. Katanya, marilah ikut padaku, Sutai. Kiranya yang dituju adalah Hotel Sian An Hek Tiam. Setiba di situ, Ciong Tin lantas mendorong pintu dan masuk ke dalam. Katanya, Sutai, marilah kita berunding saja di sini. Kedua sutainya Ciong Tin masing-masing bernama Sin Pian Ting Pat Kong, Si Ruyum Sakti, dan yang lain bernama Kim Mo Seiko Kik Sin, Si Singap berbulu emas. Mereka bertiga membawa Ting Ting ke suatu kamar yang luas dan terpajang indah. Sesudah mengambil tempat duduk masing-masing, anak muridnya menyuguhkan teh, lalu mengundurkan diri. Habis itu Kokik Sin lantas menutup rapat pintu kamar. Maka Ciong Tin lantas mulai berkata, Ting Sute dan Ko Sute sudah lama mengagumi ilmu pedang Sutai sebagai jago nomor satu dari Hing San Pai. Maka, tidak, selating Ching sambil menggeleng. Ilmu pedangku tidak bisa menandingi Chiang Bun Sumo Ai, juga lebih rendah daripada tingkat Sumo Ai. Ah, Sutai terlalu rendah hati saja, ujar Ciong Tin tersenyum. Soalnya kedua Sute ingin melihat kehebatan ilmu pedang Sutai sehingga tadi terlambat memberi bantuan, padahal kami tidak punya maksud jelek. Untuk mana kami minta Sutai Sudi memberi maaf, ah, tak apa-apa, sahut Ting Chin dengan membalas hormat ketika melihat mereka bertiga memberi hormat padanya, rasa dongkolnya tadi menjadi rada buyar. Lalu Ciong Tin menyambung lagi, sejak engkau gak tiampai kita berserikat, selamanya kita anggap seperti panca tunggal dan tidak membeda-bedakan situ dan sini. Cuma akhir-akhir ini kita jarang bertemu, banyak urusan penting tidak dikerjakan bersama pula sehingga membuat Maka semakin ganas dan meluaskan pengaruh. Ting Ching mendengus, katanya di dalam hati, Hektometer, ucapanmu ini bukankah ingin menyindir Hing San Pai? Kami kiranya keberangkatan orang-orang Hing San Pai kehokian ini adalah di luar tahu Ketua Ko San Pai sebagai Ketua Perserikatan Ngkau Gak Tiam Pai. Tapi hal ini pun bukan diperbuat oleh Hing San Pai sendiri, juga Hoa San Pai, Tai San Pai juga melakukan hal yang serupa. Sebenarnya dikala menghadapi urusan maha penting barulah Ngkau Gak Tiam Pai perlu bergabung dan bertindak bersama, jika cuma mengenai urusan-urusan dalam golongan sendiri-sendiri memangnya tiada peraturan yang mengharuskan lapor dulu kepada Co Beng Cu. Tapi Ciong Tin lantas menambahkan pula, Co Chiang Bun sering mengatakan, bersatu teguh, berpisah lemah. Jika Ngkau Gak Tiam Pai kita senantiasa bersatu padu, jangankan cuma Mokau, sekalipun Si Olin Pai dan Butong Pai yang termasur sebagai aliran besar bulim tentu pula takkan mampu menandingi kita. Maka beliau mempunyai suatu cita-cita ingin mempersatukan Ngkau Gak Tiam Pai yang mirip sepiring pasir yang tercerai berai ini untuk digabung menjadi suatu Ngkau Gak Pai yang maha kuat. Entah bagaimana pendapat sutai mengenai cita-cita Co Chiang Bun kami ini Ting Ching mengerut alis, jawabnya kemudian, Nikoh tua seperti aku adalah orang bebas di dalam hing sampai, selamanya aku tidak ikut campur urusan keluar maupun ke dalam. Maka urusan penting yang Ciong Su Heng kemukakan ini sebaiknya dibicarakan saja dengan Ciong Bun Sumo Aiku. Yang paling penting sekarang adalah berdaya menyelamatkan anak murid kami yang hilang itu. Urusan yang lain-lain mulahlah dirundingkan lain hari, sutai jangan khawatir, ujar Ciong Tin. Sekali kejadian ini sudah kepergokosan Pai, urusan hing sampai adalah urusan kosan Pai kami pula, betapapun kami pasti tidak membiarkan para sumoai menderita, terima kasihlah kalau begitu, kata Ting Ching. Tapi entah apa rencana Ciong Su Heng sehingga yakin untuk berkata demikian, sutai sendiri sudah berada di sini, masakan tokoh nomor dua Heng San Pai mesti takut kepada beberapa iblis mokau? Lagi pula kami tentu juga akan membantu dengan sepenuh tenaga, jika atau masih tak bisa melayani beberapa iblis mokau dari kelas rendahan, hehehe, benar-benar keterlaluan, bukan karena ucapan orang pergi datang tetap tiada sesuatu yang baru, Ting Ching sangat mendongkol dan gelisah pula. Segera ia berbangkit dan berseru, jika demikian ucapan Ciong Su Heng, itulah bagus, marilah sekarang juga kita lantas berangkat sutai hendak berangkat ke mana tanya Ciong Tin. Pergi menolong mereka sahut Ting Ching. Menolong mereka? Kemana tempatnya? Tanya Ciong Tin pula. Pertanyaan ini membuat Ting Ching tertegun bungkam. Sesudah merandek sejenak barulah ia berkata, anak murid kami itu belum lama hilangnya, tentu mereka masih berada di sekitar sini, semakin lama tertunda tentu akan semakin sulit diketemukan, setauku, tidak jauh dari kota ini mau kau mempunyai suatu sarang persembunyian, besar kemungkinan para sumoai juga dikurung di sana, maka menurut pendapatku, di mana letak sarang mereka itu? Marilah sekarang juga berangkat ke sana, tukas Ting Ching cepat. Pihakmu kau terang bertindak dengan rencana yang sudah teratur, jika kita pergi begitu saja, sedikit lengah bukan mustahil kita sudah terjebak lagi sebelum kita berhasil menolong keluar orang-orang kita. Maka menurut pendapatku hendaklah kita berunding secara masak-masak barulah kita mulai bertindak, terpaksa Ting Ching duduk kembali dan berkata, baiklah, bagaimana pendapat Tiong Suheng yang sempurna itu kedatanganku kehokian atas perintah Tiong Bun Suheng sebenarnya memang ada suatu urusan penting yang harus dirundingkan dengan suatai, kata Tiong Tin dengan perlahan-lahan. Urusan ini menyangkut masa depan dunia perselatan Tiong Goan dan menyangkut jaya atau runtuhnya Ngkau Gak Tiam Pei kita, maka bukanlah soal sepele. Jika urusan penting ini sudah ditetapkan, maka soal menolong orang segala boleh dikata sangat mudah diselesaikan, urusan penting apa yang kau maksudkan Ting Ching menegas. Yaitu seperti apa yang ku katakan tentang penggabungan Ngkau Gak Tiam Pei menjadi satu aliran itu, jawab Tiong Tin. Serentak Ting Ching berbangkit dari tempat duduknya dengan muka merah padam, katanya, Bukankah kau, kau, harap sutai jangan salah paham dan anggap Cai Hei mendesak orang di saat keperet serta memaksa sutai menyanggupi urusan ini, kata Tiong Tin dengan tersenyum. Bagus, jadikah sudah bicara sendiri dan tidak perlu ku katakan lagi, sahut Ting Ching dengan gusar. Apa namanya perbuatanmu ini jika bukan mendesak orang dikala aku sedang keperet Hing San Pei bukan Ko San Pei, begitu pula sebaliknya, urusan Hing San Pei kalian sudah tentu mendapat perhatian kami, tapi soalnya mengenai adu senjata dan adu nyawa, sekalipun Cai Hei bersedia bantu sutai, tapi belum diketahui bagaimana pikiran para sutai dan sutit, apakah mereka pun sudi berkorban bagimu. Namun bila kedua aliran sudah tergabung menjadi satu, maka urusanmu adalah urusanku pula, betapapun harus dikerjakan sepenuh tenaga, jadi tegasnya kalau Hing San Pei kami tidak mau bergabung dengan Ko San Pei kalian, maka terhadap hilangnya anak murid kami yang diculik mokau itu kalian tidak mau ikut campur Ting Ching menegas. Juga tak bisa dikatakan begitu, sahut Ciong Tin. Cai Hei hanya diperintahkan Chiang Bun Su Heng untuk berunding urusan penting tadi dengan sutai, mengenai urusan lain, sebelum mendapat perintah Chiang Bun Su Heng terpaksa Cai Hei tidak berani sembarangan bertindak, untuk ini harap sutai jangan marah, saking gusarnya muka Ting Ching sampai pucat, katanya dengan mendengus, hektometer, urusan penggabungan kedua aliran, Nikoh Tua tidak bisa memberi keputusan. Sekalipun aku menyangguti, percuma juga kalau nanti Chiang Bun Sumoai kami menolak, Chiang Tin menggeser kursinya lebih dekat, lalu bicara setengah berbisik, asalkan sutai sudah menyangguti, sampai waktunya nanti mau tak mau Ting Sian sutai pasti akan terima juga. Biasanya, setiap Chiang Bun, ketua, dari satu aliran atau golongan selalu dijabat oleh murid tertua. Bicara tentang luhur budi, tentang ilmu silat, tentang tingkatan, seharusnya sutai sendirilah yang mesti mengetuai Heng San Pei, berak, mendadak Ting Ching menggebrak meja sehingga ujung meja sempal seketika. Selanya dengan suara bengis, apakah kau sengaja hendak memecah belah? Diangkatnya sumuaiku menjadi ketua justru adalah atas usulku kepada mendiang guruku. Jika aku mau menjadi ketua tentu sudah jadi waktu dahulu dan tidak perlu orang luar ikut-ikut mengusik seperti kau sekarang ai, apa yang dikatakan Chiang Bun Su Heng memang tidak salah, tiba-tiba Chiang Tin berkata sambil menghela nafas. Apa yang dikatakan Hardik Ting Ching? Sebelum aku berangkat ke selatan sini, Chiang Bun Su Heng memang sudah berkata kepadaku bahwa perangai Ting Ching Sutai dari Heng San Pei memang baik, ilmu silatnya juga sangat tinggi, hanya saja kurang bijaksana. Aku telah tanya beliau mengapa Sutai dikatakan kurang bijaksana. Beliau mengatakan cukup mengenal pribadi Sutai yang suka kepada ketenteraman, tidak suka nama kosong, juga tidak suka ikut campur urusan sehari-hari. Jika soal penggabungan kedua aliran dibicarakan kepada Sutai tentu akan sia-sia belaka. Namun karena soalnya sangat penting, biarpun tahu akan gagal toh tetap kubicarakan dengan Sutai. Jika Sutai tetap tidak menghiraukan keselamatan beribu-ibu anggota Ching Pei kita, maka apa mau dikata lagi, terpaksa kita anggap saja hal itu sudah takdir ilahi yang tak terlakan lagi, mendadak Ting Ching berbangkit dan berkata, percuma saja biarpun kau putar lidah dengan macam-macam obrolanmu. Perbuatan kosan Pei kalian ini bukan saja mendesak orang dikala orang sedang kepepet, bahkan boleh dikatakan orang kejeblos ke dalam sumur malah kau timpa batu pula, salahlah ucapan Sutai, bantah Ciong Tin. Bila Sutai mau terima ajakan kami, kemudian membujuk lagi pihak Tai Sanpei, Hoa Sanpei, dan, Sudahlah, tidak perlu kau teruskan, hanya bikin kotor teling aku saja, seru Ting Ching sambil goyang-goyang kedua tangan. Mendadak ia memukul, belang, daun pintu terpentang seketika, secepat terbang ia melayang keluar, dengan langkah cepat ia lantas meninggalkan hotel itu. Setiba di luar, Ting Ching merasa mukanya yang panas tadi menjadi segar terambus angin malam yang silir. Pikirnya, orang seciong itu mengatakan mau kau mempunyai sarang tidak jauh dari jipek poh ini. Entah ucapannya itu betul atau bohong di tengah malam sunyi itulah ia berjalan sendirian sambil termenung-menung. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, pikirnya pula, ya, hanya tenagaku sendiri betapapun tidak mampu menolong berpuluh anak murid itu. Apa jeleknya jika untuk sementara aku menyanggupi permintaan orang si ciong itu? Nanti kalau para murid sudah diselamatkan segera aku akan membunuh diri untuk menebus kesalahanku, dengan demikian Ko Sanpei akan tertipu dan tidak punya saksi hidup lagi. Seumpama dia menuduh aku ingkar janji, maka biarlah semua kejelekan akulah yang pikul sendiri. Begitulah ia menghela nafas panjang, lalu putar balik menuju kesianan hektiam lagi. Pada saat itulah mendadak di ujung jalan besar sana ada suara seorang laki-laki sedang membentak, Hei, pelayan, lekas buka pintu, jeneralmu sudah kecapokan dalam perjalanan, sekarang ingin bermalam dan minum arak. Dari suaranya Ting Ching lantas tahu orang itu adalah Gupi Antik, itu komandan militer kota Chauan Chiu yang diketemukan di Sianhinia kemarin. Seketika Ting Ching seperti seorang yang hampir mati tenggelam mendadak mendapatkan suatu benda pegangan. Sungguh girangnya tak terkatakan. Pendatang itu memang betul lengho utiong adanya. Di bukit Sianhinia kemarin dia telah membantu Gilin, hatinya sangat senang, bahkan Gilin tidak mengenali dia, ia menjadi tambah ria. Walaupun gojekan semalaman, ia tidak merasakan letih, segera ia melanjutkan perjalanan dan sampailah di jipek poh paginya. Kebetulan toko-toko sudah sama membuka pintu, segera ia memasuki sebuah restoran dan berteriak, sediakan arak melihat tamunya adalah seorang jenderal, sudah tentu si pelayan tidak berani ayal, cepat membawakan arak dan menyiapkan daharan dan meladeni dengan sangat hormat. Memangnya lengho utiong sudah ketagihan arak, ia lantas minum sepuas-puasnya sehingga rada-rada mabuk. Ia pikir sesudah mengalami kegagalan serangannya kali ini, tentu pihak Mokau akan mencari perkara lagi kepada Hing Sanpei. Ting Ching Su Tai itu kelihatannya cuma tangkas saja tanpa akal, tentu bukan lawan Mokau, maka aku harus melindungi mereka secara diam-diam. Begitulah habis makan dan membereskan perkening, lalu ia mencari kamar ke hotel Sian An Hek Tiam untuk tidur. Sampai petangnya, baru saja bangun dan selesai cuci muka, tiba-tiba terdengar ramai-ramai di luar. Dalam sekejap saja terdengar suara bentakan berjangkit di sana-sini, ada orang berteriak-teriak pula, kawanan bandit dari Loon Jokeng malam ini akan datang merampok Jipek Poh ini, setiap orang yang diketemukan akan dibunuh, harta benda yang dilihat akan dirampas, lekaslah lari menyelamatkan diri. Sekejap kemudian datanglah si pelayan menggedor pintu kamarnya sambil berteriak-teriak, cuan kawanan bandit Loon Jokeng malam ini akan menggerayangi kota, setiap orang sekarang lagi kabur menyelamatkan diri, lengho utiong membuka pintu kamar dan memaki, nenekmu, ada apa ribut-ribut? Maka pelayan lantas mengulangi lagi seruannya tadi. Nenekmu, siang hari bolong di mana ada bandit? Ada jenderalmu di sini, mereka berani main gila lengho utiong memaki pula. Tapi, tapi gerombolan itu teramat jahat, mereka juga, juga tidak tahu beradanya engkau di sini, sahut pelayan dengan sedih. Boleh kau beritahukan kepada mereka, ujar lengho utiong. Wah, mana hamba be, herani, bisa-bisa buah kepalaku akan dipotong oleh mereka, sahut si pelayan dengan takut. Di mana letak Loon Jokeng itu tanya lengho utiong. Kira-kira dua ratusan li dari sini, tutur si pelayan. Dua tahun yang lalu kota ini pernah dirampok bersih, berpuluh orang menjadi korban, puluhan rumah dibakar, sungguh menyedihkan. Meski kepandaian jenderal cukup tinggi, tetapi sendirian sukar melawan jumlah banyak, selain pemimpin-pemimpin kaum bandit yang jahat itu, anak buahnya paling sedikit juga ada 300 orang lebih.